Kampus ini bukan sembarang kampus sahabat. Kampus kehidupan berada di dalam lapas pemuda kelas 2A Tanggerang, Banten. Mahasiswanya pun berasal dari narapidana yang sedang menjalani hukuman. Kehidupan di balik jeruji penjara justru membuat mereka lebih fokus menuntut ilmu. Waktu yang terbatas dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membaca dan memperluas wawasan. Program kampus kehidupan ini mendatangkan dosen ke dalam lapas untuk sistem pembelajarannya. Dedikasi dan kerja keras mereka membuahkan hasil. Saat wisuda kemarin, ada lebih dari 30 warga binaan dari lapas ini yang berhasil meraih gelar sarjana. Dengan pengawalan petugas lapas, puluhan warga binaan ini bahkan diberikan kesempatan untuk menjalani proses wisuda bersama dengan mahasiswa umum lainnya. Asep salah seorang warga binaan yang mengikuti wisuda bahkan bisa meraih predikat kum laut dengan IPK 3,94. Dia berharap ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya mungkin karena memang di dalam ada PKBM, jadi saya diberikan kesempatan untuk ngajar dulu di PKBM. Selama di dalam ya, kalau mungkin untuk di luar nanti, ya walaupun ada kesempatan kami buat jadi guru, ya Alhamdulillah kami ambil ya, walaupun enggak ya. Yang penting ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Program kerjasama antara Dirjen Pemasyarakatan dan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ini sudah menghasilkan puluhan sarjana. Bahkan program ini juga menghasilkan beberapa gelar magister. Hari ini kita melahirkan 30 sarjana pendidikan agama Islam dan 2 magister hukum. Semoga kerjasama ini terus berkelanjutan untuk melahirkan sarjana-sarjana baru. Dan harapannya bukan hanya di lapas pundak Tangerang, tapi juga di lapas-lapas yang lain di luar Indonesia. Penjara memang mengurung tubuh, tapi pendidikan membebaskan pikiran dan jiwa. Dengan program kerjasama ini, warga binaan yang telah menjalani hukumannya bisa kembali ke masyarakat dan berguna bagi lingkungan sekitar. Dari Tangerang, Banten, Andrianto RTV.